Manfaat makota dewa yang paling umum adalah digunakan sebagai pengobatan tradisional. Memiliki nama latin paleria makrocarpa, makota dewa atau juga disebut guts crown ini adalah satu jenis buah yang berasal dari Indonesia. Buah makota ini sangat terkenal dengan sebutan nama simalakama. Umumnya buah ini memiliki bentuk bulat dan berwarna merah merona apabila sudah dalam kondisi matang serta berwarna hijau jika masih mentah. Berbeda dengan buah apel, simalakama ini tidak bisa langsung dikonsumsi secara asal-asalan. Dibutuhkan beberapa cara pengolahan agar membuat manfaatnya bagi kesehatan tubuh menjadi maksimal sehingga mampu untuk mengatasi berbagai penyakit. Dilansir dari Dr. Health Benefits, buah makota dewa atau simalakama ini mengandung saponin, polifenol, alkaloid serta flavonoid. Selain itu ia juga memiliki sifat antibakteri dan juga antivirus yang membuat tubuh Anda akan mencegah berbagai macam jenis penyakit. Perlu diketahui, terdapat senyawa antioksidan di dalam buah simalakama atau makota dewa ini yang dapat membuat tubuh terbebas dari paparan radikal bebas penyebab penyakit kronis seperti kanker. Dihimpun dari berbagai sumber, berikut manfaat makota dewa bagi tubuh beserta cara mengolahnya. Kandungan senyawa makota dewa Makota dewa atau buah simalakama memiliki kandungan senyawa tanin, alkanoid, fenol, lignan, sterol, saponin, juga minyak atsiri di dalamnya. Dengan begitu buah makota dewa ini memiliki banyak manfaat untuk kesehatan tubuh Anda serta dapat membantu Anda mengobati penyakit tertentu. Umumnya, manfaat buah makota dewa ini dapat Anda dapatkan dengan cara meminum air rebusannya, buah kering hingga ekstrak dalam kapsul. Istimewanya, buah yang juga terkenal dengan sebutan simalakama ini mampu menjadi bahan obat komersial seperti obat sakit kepala dan batuk. Manfaat makota dewa Berikut adalah beberapa manfaat secara menyeluruh yang bisa Anda dapatkan dengan mengonsumsi makota dewa atau buah simalakama bagi kesehatan tubuh, mengobati flu dan batuk. Meredakan sakit kepala Makanan darah tinggi mengobati berbagai gangguan kulit seperti bisul, eksim dan jerawat. Mencegah penyakit liver Mengontrol kadar gula darah Meningkatkan metabolisme tubuh Cara pengolahan makota dewa Tak seperti buah pada umumnya, buah makota dewa atau simalakama ini tidak bisa langsung dikonsumsi secara sembarangan. Anda harus melakukan beberapa cara pengolahan antara lain membuatnya menjadi teh hingga masker seperti berikut, teh rebusan batang makota dewa. Diketahui, makota dewa ini memiliki berbagai manfaat untuk kesehatan tubuh, mulai dari daging buah, daun hingga batangnya menyimpan hasiat. Salah satunya dengan mengonsumsi teh rebusan batang makota dewa yang dipercaya dapat mengobati berbagai macam penyakit kanker, tak terkecuali kanker tulang. Nah, jika Anda sedang menderita penyakit kanker tulang, bisa mengobatinya dengan mengolah batang dari makota dewa. Caranya cukup mudah dan simpel dengan mengambil kulit dari bagian batangnya kemudian cuci hingga bersih, dan keringkan lalu direbus. Nah, cara ini bisa dilakukan secara rutin dalam jumlah sewajarnya demi mendapatkan hasil seperti yang diharapkan. Teh makota dewa Mahkota dewa atau buah simalakama ini memang kerap kali dikonsumsi dalam bentuk teh. Untuk cara mengolahnya menjadi teh juga sangat mudah. Pertama Anda cukup mengiris buahnya tipis-tipis, kemudian membuang bijinya terlebih dahulu karena beracun dan dapat menyebabkan mabuk, mulut bengkak, sariawan, kejang hingga pingsan. Nah, setelah itu Anda harus mengeringkan buah makota dewa yang sudah diiris kemudian diletakkan dalam wadah atau toples dan jemur di tempat yang teduh. Apabila sudah mengering, Anda bisa memasukkan sebanyak 3 irisan buah makota dewa ke air panas dan diamkan sekitar 5 menit. Air seduhan siap diminum. Perlu menjadi perhatian, jangan terlalu banyak mengonsumsi buah makota dewa. Cukup dalam porsi sewajarnya saja karena jika dikonsumsi berlebihan, buah ini akan menimbulkan efek samping. Daun makota dewa diolah menjadi salep atau masker. Buah makota dewa diketahui mampu menutrisi kulit dari dalam, akan tetapi jika Anda merupakan seseorang yang mendambakan kulit cantik dan juga sehat bisa memakai bagian daun buah ini menjadi sebuah masker ataupun salep. Cara mengolahnya cukup mudah, dengan menghaluskan beberapa halai daun makota dewa memakai cara ditumbuk atau juga bisa diblender hingga teksturnya benar-benar halus. Nah setelah itu, balurkan racikan tersebut di kulit Anda. Perlu diketahui ramuan racikan ini terkenal dapat ampuh mengobati penyakit jamur dan eksim. Terima kasih telah menonton!